Pemirsa kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tidak hanya perumahan saja yang terdampak, jalur rel kereta api, jurusan stasiun Tanjung Priuk menuju stasiun Kemayoran ditutup sementara. Menurut warga, api pertama kali muncul dari rumah penjual nasi goreng saat sedang memasak. Tiba-tiba terdengar ledakan yang diduga berasal dari gas yang bocor hingga api membakar rumah. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Diduga puluhan rumah terbakar akibat kejadian ini. Sementara itu sebuah kereta terpaksa berhenti di perlintasan saat kebakaran lantaran tak bisa melintas. Diketahui lokasi kebakaran terjadi di pinggir atau bersebelahan langsung dengan rel kereta api. Lintasan yang merupakan jalur KRL jurusan stasiun Tanjung Priuk menuju stasiun Kemayoran terpaksa sempat dihentikan sementara waktu. Selain karena api yang berkobar, rel juga digunakan petugas untuk memadamkan api. Api akhirnya bisa dipadamkan petugas setelah 2 jam berjibaku dengan total 18 unit pemadam. Kebakaran ini menghanguskan 25 rumah warga, 1 unit mobil, dan sejumlah motor. Terima kasih.